Kau la yasalli wa sallim ta'imat abada ala habibika khairil anqi kulli Uwas bilang nikah beda agama sama saja dengan Zira Abu Janda Secara negara tidak bisa, tapi secara agama bisa Kenapa mereka begitu berani, begitu lantang Karena Allah sudah buatkan satu nama untuk mereka Mereka bukan mu'min, mereka bukan kapir Lalu mereka siapa? Kenapa kita terkejut sekarang? Mereka banyak, mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita satu posting saya di bantainya 20 Pak Ustaz? Jangan heran, kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa Yang mu'min 5 ayat, yang kapir 2 ayat Untuk mereka 13 ayat Siapa mereka? Munafik diambil dari kata nafak Lubang, dua lubang dalam tanah Satu lubang masuk, satu lubang keluar Cakapnya cucuk cabut Cakapnya tak bisa dipegang Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amannan, kami beriman Sama macam kalian Kita sama, kita tak setuju dengan itu Amannan, kami sama dengan kalian Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka Kalau mereka sudah bersatu, bercanda bersama Dengan setan-setan mereka Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Inna ma'aknu mustahzi'un Kami ikut mereka Hanya ngejek-ngejek aja Hanya nyari kelemahannya aja Hanya untuk meramai-ramaikan aja Hanya untuk pos-pos aja Hanya untuk nengok-nengok aja Sebenarnya kami sama kalian, setan Munafik Tempat mereka di mana? Inna allazina kafaru Orang-orang yang kafir Finari jahannam Dalam neraka jahannam Tapi untuk yang munafik ini Di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus FIFI IP Dalam neraka jahannam Di mana letaknya? Inna al-munafiqina Fi darkil asfal Darfi Al-asfal Asfal artinya yang paling rendah Yang paling bawah Laki-laki yang binimu beda agama Zina Kalau sampai engkau muslimah Gara-gara menikah sama beda agama Lalu kau murtad Makan neraka jahannam tempatmu Oleh sebab itu muslimah-muslimah Baliklah taubat Masuk balik ke dalam syahadat Asyadu an la ilaha illallah Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula Mati cepat Habis itu kau jadi bercanda Ya iya tapi kaya Pak Ustaz Iya kalau kau hidup Kalau kau ikut mati juga Hidupnya singkat saudara Hati-hati Jangan nikahkan Jaga anak perempuan kita Dari program kristianisasi Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng Pulai menikahi dia Nanti setelah anak dua ditinggalkan Perempuan kita takut karena tak mandiri Jangan ceraikan bang Jangan bang Kalau kau mau ikut aku Maka kau mesti ikut murtad Akhirnya Anak murtad Menantu murtad Cucu murtad Lima sekali murtad Ini Ustaz ngomong cerita mana True story Langsung di hadapan biji mata saya Di kantor Basnas Badan Amil Zakat Nasional Ustaz somat Ustaz Tidak usah ikut rapat Ustaz ngomong sama jamaah Saya datang ke jamaah Ada apa makcik Ada apa pak Bapak jangan nangis pak Ibu jangan nangis saya Ini orangnya hati lembut Kalau nengok orang nangis Nanti saya nangis juga Ada apa anak-anak Ada apa bu Begini pak Ustaz Saya punya anak gadis Alhamdulillah Nikah sama mu'alab Alhamdulillah Setelah anak tiga Balik dia Dan sekarang anak saya takut jadi janda Akhirnya Menantu saya murtad Anak saya murtad Cucu saya murtad Lima limanya murtad Ustaz Baliklah bapak ibu ke rumah Banyak-banyak zikir Banyak-banyak baca Quran Bagian media sosial Pembeda area alias Abu Janda Angkat suara Soal viralnya Pernikatan beda agama Yang terjadi Di kota Semarang, Jawa Tengah Dalam video yang beredar Terlihat seorang perempuan muslim Berhijab Menikah di gereja Terlihat mempelai perempuan Bernama Retno Mengenakan gaun pengantin Dan berjilbab Berwarna putih Lengkap dengan sebuah Buket bunga Sedangkan mempelai pria Yang bernama Hendra Mengandung agama katolik Mengenakan jas hitam Kedua aja Diapit oleh seorang pendeta Abu Janda Yang menyebut nikah beda agama Secara negara Memang tidak bisa Tapi kata dia Secara agama Bisa Menurut Abu Janda Pernikahan Hendra Dan Retno Di Semarang 5 Maret lalu Menunjukkan indahnya Keberagaman di Indonesia Pandangan berbeda Diungkapkan pencerama kondang Ustadz Abdul Somad Atauwas Dalam tausiahnya Pernah menyinggung Soal pernikahan beda agama Dilansir dari Kanal Youtube Dakwa Sangdai Ustadz Abdul Somad Menegaskan Jika perempuan menikah Dengan laki-laki Berbeda agama Ataupun sebaliknya Sama halnya Dengan zina Lebih jauh Uwas berpesan Kepada orang tua Untuk menanamkan Wawasan agama Yang kuat terhadap Putri mereka Agar nantinya Setelah dewasa Tidak dengan mudahnya Terbuai dengan Bujukan rayu Pria yang beda agama Bagian media sosial Purpadi Arya Alias Abu Janda Angkat suara Soal viralnya Pernikahan beda agama Yang terjadi Di kota Semarang Jawa Tengah Dalam video yang beredar Terlihat seorang Perempuan muslim Berhijab Menikah di gereja Terlihat mempelai Perempuan bernama Retno Mengenakan gaun pengantin Dan berjilbab Berwarna putih Lengkap dengan Sebuah buket bunga Sedangkan mempelai Pria yang bernama Hendra Mengandung agama katolik Mengenakan jas hitam Kedua aja Diapit oleh Seorang pendeta Abu Janda menyebut Nika beda agama Secara negara Memang tidak bisa Tapi kata dia Secara agama Bisa Menurut Abu Janda Pernikahan Hendra Dan Retno Di Semarang 5 Maret lalu Menunjukkan indahnya Keberagaman di Indonesia Pandangan berbeda Dan diungkapkan Pencerama kondang Ustadz Abdul Samad Atauwas Dalam tausiahnya Pernah menyinggung Soal pernikahan Beda agama Dilansir dari Kanal Youtube Dakwa Sangdai Ustadz Abdul Samad Menegaskan Jika perempuan menikah Dengan laki-laki Berbeda agama Ataupun sebaliknya Sama halnya Dengan zina Lebih jauh Uwas berpesan Kepada orang tua Untuk menanamkan Wawasan agama Yang kuat terhadap Putri mereka Agar nantinya Setelah dewasa Tidak dengan mudahnya Terbuai dengan Bujukan rayu Pria yang Beda agama Bagian media sosial Perpadi Arya Alias Abu Janda Angkat suara Soal viralnya Pernikatan beda agama Yang terjadi Di kota Semarang Jawa Tengah Dalam video yang beredar Terlihat seorang Perempuan muslim Berhijab Menikah Di gereja Terlihat mempelai Perempuan bernama Retno Mengenakan gaun pengantin Dan berjilbab Berwarna putih Lengkap dengan Sebuah buket bunga Sedangkan mempelai Pria yang bernama Hendra Mengandung agama Katolik Mengenakan jas hitam Keduanya Diapit oleh Seorang pendeta Abu Janda Menyebut Nika beda agama Secara negara Memang tidak bisa Tapi kata dia Secara agama Bisa Menurut Abu Janda Pernikahan Hendra Dan Retno Di Semarang 5 Maret lalu Menunjukkan indahnya Keberagaman Di Indonesia Pandangan berbeda Diungkapkan pencerama Kondang Ustadz Abdul Somad Atauwas Dalam tausiahnya Pernah menyinggung Soal pernikahan Beda agama Dilansir dari Kanal Youtube Dakwa Sangdai Ustadz Abdul Somad Menegaskan Jika perempuan Menikah